Kepolisian Polres Cianjur SMP alami kekerasan oleh senior. Para pelajar SMP ini masih mengalami sakit di bagian bokong dan kepala akibat ditendang oleh senior. Berdasarkan petauan di lapangan ataupun di sini keluarga korban serta orang keluarga korban mendatangi Polres Cianjur sejak sekitar pukul 11 tadi. Dan hingga saat ini mereka masih berada di lingkungan halaman Polres Cianjur. Tepatnya di Satkeskrim Polres Cianjur. Mereka ini kesini untuk mengklarifikasi terkait atas kejadian video viral yang menimpa sejumlah korban. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh ada sekitar 14 korban yang masih pelajar SMP di kesempatan sekolah ini. Mendapatkan tindakan kekerasan dari seniornya karena gara-gara terlambat untuk mengikuti apel kelihatan di sekolahnya yang masih satu komplek. Dan diduga pelaku merupakan senior serta osius di SMK yang masih satu komplek dengan para korban bersekolah. Dan saat ini siswa-siswa tersebut merupakan masih duduk di kelas 2 bangku sekolah dasar. Selain itu hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas kejadian viral kekerasan yang dilakukan oleh seniornya di keselamatan Sekoluyuh. Selain itu akibat video kekerasan tersebut juga mereka mengalami ruka dan ditenang di bagian bokong. Berikan bokong dan kepala dan salah satu orang korban hingga saat ini masih mengalami sakit di bagian pantat atau bokongnya. Terhadap sebuah rekaman video viral di mana seorang sejumlah siswa atau sekitar 14 orang siswa pelajar SMP di tempatan Sekoluyuh Kabupaten Jager mendapatkan pelaku kekerasan dari seniornya yang merupakan pelajar SMP di salah satu sekolah di keselamatan Sekoluyuh Kabupaten Cianjur. Saat ini sejumlah korban dan didampingkan oleh orang tuanya pernah mendatangi atau untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dari Mopres Cianjur sama oleh unit sub-screen Mopres Cianjur. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!